Karena perintah Panglima T ini tegas, sikat, tindak tegas. Pagi hari ini terduga pelaku atas nama Let Call H sedang menuju ke Pus Pom, perjalanan menuju ke Pus Pom. Dan selanjutnya akan dilakukan tindakan penyelidikan. Hanya satu, jadi berita selama ini menyatakan 13 yang dibawa belum. Karena satu ini akan berkembang. Dan pendalaman satu ini akan berkembang karena akan ditindaklanjuti lebih dalam. Karena perintah Panglima T ini tegas, sikat, tindak tegas. Tidak usah ragu-ragu. Itu saja. Tentunya ada penemuanan itu lupa, Pak? Ya. Bepsel atau mayor? Bepsel atau mayor? Bepsel atau mayor? Oh mayor. Mayor Hasibuan. Ini pemeriksaan pelantaran disiplin atau? Nanti dulu. Belum tahu, kita dalam dulu ya. Sekali lagi, mayor Hasibuan akan diperiksa hari ini sedang perjalanan menuju ke Paku Pus Pom. Tapi sudah di Jakarta? Sudah. Sudah di Jakarta. Pendalaman satu ini akan didalami dan akan dipastikan akan berkembang. Jadi saja. Di Pus Pom. Masih berjalan ya. Perjalan menuju Pus Pom. Tapi statusnya belum ditahan atau masih terperiksa? Kemarin ditahan di Pem Medan. Hari ini digeser ke Pus Pom. Ini on the way. Baru berita yang saya sampai. On the way dalam perjalanan menuju Pus Pom. Ya. Tentu saja. Yang ditahan di Medan itu baru ada yang berbeda atau yang berbeda? Info yang saya terima, yang satu ditahan, lainnya diperiksa. Diperiksa. Ya. Apa yang bakal didalami nanti pasal ke pemeriksaan? Ya diurunut. Dari mulai akar permasalahannya seperti apa. Yang pasti adalah asas peraduga tak bersalah di depan. Agar kita fair nilainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjadi akar permasalahan. Supaya konflik di bangsa ini tidak terus-terusan terjadi. Bangsa dengan tiga zona waktu, ratusan suku, bahasa, agama, satu kesatuan. Ini sangat mudah untuk diaduat. Saya mohon bantuan kepada rekan-rekan media, masyarakat seluruh Indonesia untuk bijak dalam menyikapi berbagai persoalan bangsa. Agar NKR terputuh. Seperti sampaikan di Panglima TNI waktu amanat, bahwa TNI adalah gada terdepan dan benteng terakhir. Itu sangat benar. Jadi jangan lagi kami diaduat. Semua bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Mohon masyarakat menilai ini semua dengan bijak dan melihat secara holistik semua permasalahan bangsa ini. Saya Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.